Kita beralih ke alam kita, jangan sekolah yang tidak berhubungan dengan alam kita. Sekolahnya banyak, habis sekolah dia nganggur, karena tidak berhubungan dengan alam. Karena itu saya harapkan ke depan, saya sudah bita Bapak Presiden, sekolahnya ke depan namanya Akademi Bambu, Akademi Dagi, Akademi Ikan, Akademi Udang, Akademi Lobster. Jangan kita namanya serjana pertanian, tidak ada pertanian maju. Serjana pertanian, tiap tahun kita keseluruh serjana pertanian, ribuan, tapi ternak tidak ada. Jadi saya bilang yang benar itu, kita sedang berternak serjana, bukan kita serjana. Jadi berternak serjana, bukan mengelahirkan serjana pertanian. Banyak yang marah gubernur karena itu, tapi saya tidak pusing. Karena itu dengan saya omong begitu, mereka sakit hati, mereka akan bikin ternak. Itu lebih baik daripada saya puji-puji dan ternak tidak ada. Kita salah satu provinsi yang harusnya penghasil ternak terbaik. Di Sumba, saya punya teman, saya lihat ada orang Brazil bekerja seribu hektare, bangun sapi yang hebat. Saya lihat itu sapi itu berdiri sama tinggi. Maka saya bilang Bapak Presiden, Bapak kalau mau kasih masuk sapi satu juta, lalu Bapak mau bermimpi, lima atau tujuh tahun akan datang Indonesia bebas dari impor daging, tidak mungkin Bapak. Dia tanya, kenapa? Karena Bapak kasih orang yang tidak mengerti semua. Mereka hobinya itu impor, bukan hobinya bangun daging. Kita punya manusia ini hobi impor Bapak. Jadi kalau Bapak mau ajak mereka datang tanam, atau piara babi, atau anjing, atau kambing, atau ayam, atau sapi, maka mereka akan bikin sapinya mati semua supaya mereka impor. Yang benar adalah, ajak orang yang biasa kerja sapi ini, dan mereka ada di NTT hari ini, siapa itu? Orang-orang Brazil yang mereka datang berusaha sendiri di NTT tanpa dibantu oleh pemerintah, mereka punya seribu hektare, dan sapi-sapi mereka, mereka kirim kemana-mana. Jadi nanti kalau Bapak mau, saya perkenalkan kepada Bapak, lalu kita bikin satu juta ekor, maka sepuluh tahun akan datang, Indonesia tidak impor daging lagi. Dan itu pekerjaan-pekerjaan ke depan NTT harus buat seperti itu. Kita punya kopi, tapi tidak ada kedai kopi di mana-mana. Saya tadi jalan turun dari Bajawa turun sampai di Jeribu, saya tidak temukan satu kedai kopi pun. Mau piduk, mau ngopi sebentar, makan NTT, tidak ada. Saya bilang, nanti ke depan kita mau ngomong, nanti turun supaya air dingin, air panas bertemu di situ. Saya bilang, ini perlu kita terapi. Ini, nggak ada ini kabupaten kaya luar biasa. Saking kayanya, dia punya kekayaan tidak diurus juga tidak apa-apa. Itulah nggak ada itu, hewannya luar biasa itu. Jadi saking kayanya, tidak usah, masih banyak sekali. Nanti tunggu kalau sudah dekat-dekat kita dipanggil yang mahu kuasa, baru kita kerja yang itu. Ini terlalu banyak sekali kekayaan. Makanya saya bilang, kalau boleh ya itu kita yang kerja. Air panas, air dingin, ada dia punya sumber panas sekali. Saya bilang itu sauna alam. Jadi ke depan orang datang di ngada, acara apapun tanya, Bapak mau sauna kah? Di mana ada sauna? Ada, kami punya alam. Nah, kita bawa sauna alam. Panasnya luar biasa, dia di situ, dia sauna dengan baik. Dan karena itu saya lihat, memang ini kabupaten sangat kaya. Kemarin saya bilang, ya Pak Bupati, Tuhan buat ini Flores, ini luar biasa hebat. Saya kalau mulai jalan dari Flores Timur, sampai dengan Flores Barat, yang ada hanya kagum. Kagum luar biasa. Pulau ini pulau kaya ya, luar biasa. Dan karena itu, saya harapkan, di dalam semangat kita membangun provinsi ini, Flores juga salah satu, sumber untuk kita menarik energi positif, untuk kita bangun Nusa Tenggara Timur. Saya besok akan menuju ke Manggarai Timur, tidur di, mana itu? Fukun. Oh ya, itu Manggarai Timur. Saya tidak tahu tempat di lubang mana itu. Tapi yang pasti di dalam kampung katanya. Tapi saya ingin agar dalam perjalanan ini, oh Wukun. Wukun. Jadi karena itu, nantinya, saya ingin agar putaran berikut tahun depan, saya tahun depan sudah berhenti jadi gubernur. Jadi nanti Bapak Ibu tidak ketemu muka saya lagi. Habis ini, tidak ada lagi yang sakit hati sama ini gubernur, karena dia sudah berhenti. Jadi yang ngaram-maram sama saya, tunggu saja. Tahun depan, tanggal 5 September, saya sudah berhenti. Jadi yang sakit hati, berhenti saat itu juga. Mereka sudah. Karena memang tahun depan itu perjalanan saya lagi untuk mengelilingi Utara Flores. Utara Flores itu luar biasa. Saya sempat tercengang di Utara Flores untuk melihat batas antara Manggarai Timur dan Ngada. Waktu saya memutuskan, untuk memutuskan daerah-daerah itu menjadi perbatasan dua daerah. Itu batasnya 40 tahun yang lalu, sampai dengan saya jadi gubernur, belum pernah ada batas di situ. Tapi terima kasih sekarang batasnya sudah jelas. Terima kasih buat orang Ngada. Terima kasih buat pemimpin Ngada. Terima kasih buat pemimpin Manggarai. Manggarai Timur. Karena punya rasa untuk mau berubah dan menetapkan batas itu. Sehingga sekarang masyarakat bisa diterapi dengan baik. Itu daerah budidaya terbaik. Cuma celakanya, saya waktu jadi gubernur, saya pikir orang yang omong saya ikan ini, dia mengerti kerja ikan. Jadi itu, saya pikir, wah ini orang hebat. Rupanya, mereka omong ikan maksudnya, kalau ngomong-ngomong saja, kalau kerja pasti gagal. Nah itu saya biasa begitu. Saya bilang Pak Bupati, hati-hati, kita punya pemerintah itu, omongnya pintar, kerja pasti gagal. Tapi kalau presentasi, wah jangan main-main. Dia bikin kita mulut, terbuka sampai lalat masuk, keluar pun kita tidak rasa. Tapi waktu suruh kerja, gagal. Kita tanya, kenapa gagal? Karena saya omong-omong saja, saya tidak niat kerja sebenarnya. Itu biasanya begitu. Karena itu memang ke depan, saya, ini kadis perikanan ini, bukan orang ikan ini. Ini orang tidak pernah urusan dengan ikan dan kelautan. Manusia ini tidak ada sekolah di sana. Tapi saya bilang, kalau kamu punya otaknya terpanggil, hatimu mau peduli untuk ngurus, dan punya keberanian kerja yang luar biasa, biarpun tidak ada ibu untuk paksa. Kamu belajar pelan-pelan. Dan Agustus nanti, itu pertama kali dalam sejarah provinsi ini, akan ekspor ikan keraku perdana ke Hongkong. Hasil kerja beliau ini. Nah, saya kemarin bilang, kegagalan kita yang lain, saya minta di Waikolambu, di daerah-daerah terus sampai ke utara Flores, terus sampai masuk di Lembata dan Alor, itu pusat budidaya kita. Dunia itu hebat, luar biasa untuk makan ikan. Dunia akan meninggalkan pelan-pelan makan daging, dan menuju makan ikan. Jadi orang Bajawa yang hobi makan daging itu, pelan-pelan berubah, karena dunia sudah mau berubah. Dunia menuju makan ikan. Jadi protein ke depan itu, orang lebih suka protein ikan, karena usia pemakan protein ikan, akan lebih panjang, dibandingkan orang makan protein daging. Karena itu kalau mama serangan jantung, darah tinggi, struk mendadak, nah itu pemakan daging semua itu. Tapi kalau pemakan ikan tidak. pemakan ikan itu umur panjang, 105 tahun, 99 tahun, itu pemakan ikan. Karena itu dunia menuju ke sana. Dunia menuju ke bambu, dunia menuju ke ikan, dan dunia menuju ke situ. Dan kita harus menuju ke situ, dan kita memilikinya. Satu-satunya kabupaten yang lengkap adalah Nada. Dia punya teluk, dia punya pertanian, dia punya peternakan, dia punya semuanya. Jadi memang, Pak Bupati, ini tempat, harus lebih banyak. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Kalau umpama pergi lihat di semau, orang pulang datang sini, dia berterima kasih. Terima kasih Tuhan, untung tidak bikin saya ke semau, pasalnya saya mati langsung. Nah itu di, air di mana-mana. Kalau kita pergi di pulau-pulau, di Saburai juga, tidak ada air. Kita keliling cari air, setengah mati. Tapi di Jawa, keliling flore, air keluar, lubang batu semua, air keluar semua. Tapi orang, dia sambil angguk-angguk, lihat airnya. Keluarlah kau. Nanti kalau kita ketemu, satu saat lagi. Itu, saya pikir ini kesempatan, yang berbahagia buat saya. Dan saya berterima kasih juga, kepada Tuhan kita semua tentunya. Karena COVID, begitu turun jauh, dan kita bisa bekerja terus. Forkas saya, perkiraan saya, tahun depan, kita akan hidup normal kembali. Dan saya harapkan, budaya begitu yang luar biasa, di Bajawa, pertanian begitu luar biasa, di Jawa, Bajawa, perkebunan yang begitu luar biasa, di Bajawa, di Ngada, dan yang lain-lain. Tapan hari, saya tinggal di Manulalu. Saya lihat dari jauh jerebu, lembah yang indah. Saya membayangkan, tadi, saya pergi makan di, Nona Karolin Nogue punya rumah, ada mama-mama bilang saya, ini, Swiss Indonesia. saya dalam hati cocok juga. Bedanya satu, semuanya ada, kecuali daging saja, tidak ada. Nah, itu dia berbeda di situ. Lalu, Swiss kan kita makan steak yang enak. Di sini, steaknya kita makan gigi patah. Jadi, mungkin dia berbeda di situ saja. Mungkin satu saat, ada steak yang enak kita makan, di Manulalu di situ. Tapi, kita bersyukur bahwa, Tuhan mengasihi, dan membuat alam, Nusa Tengah Timur yang luar biasa. Saya katakan bahwa, kalau ini kita bisa kelola dengan benar. Energinya kita siapkan yang baik. Listriknya sudah tidak mahal lagi. Listriknya sudah murah. Jagung-jagung tertandanya yang baik, sehingga kita punya pakan ternak yang baik. Nusa Tengah Timur itu satu tahun, pakan ternaknya beli ke Pulau Jawa, satu tahun. Pakan ternak ayam, pakan ternak babi, satu triliun. Satu triliun kita pergi, untuk beli ke Pulau Jawa. Bayangkan tuh. Harusnya uang itu ada di sini. Kita harus mampu untuk tanam jagung, karena kita memiliki semuanya. Ada kampas kalapa, ada kelor, ada jagung, ada tepung ikan. Semuanya kita punya. Tapi kita pergi beli di orang. Nah itu, kalau mati nanti, kalau kita pergi, Tuhan bilang, Tuhan, kami makan ikan, sengsara, makan ayam, sengsara, telur setengah mati tidak ada. Tuhan tanya, kenapa? Karena tidak ada pakan. Maka kami kira ayam tidak ada bisa. Pakan tidak ada. Tuhan bilang, saya kasih lu lengkap semua, tapi kau tidak urus, kau memang sengsara sendiri. Jadi kita lengkap semua di sini. Kita biasanya tuk, orang bilang tidak mampu, karena mereka buat kita supaya tergantung, luar biasa. Ini saatnya kita tidak boleh tergantung. Dan kita tahu bahwa, kita ini, saya tadi dengan Pak Bupati, saya bilang, mulailah saat ini, kita pakai tenunan seperti ini. Tapi di dalamnya, jangan pakai celana. Maksudnya celana laki-laki itu, hobi pakai celana. Di dalam, dia tutup lagi pakai itu. begini, Bapak Ibu semua, saya lagi kampanye serius untuk pakai tenunan. Karena kita beli celana, baju, sampo, apa lagi, sabun mandi, sabun cuci, sepatu, jam tangan, total semua satu tahun kita belanja ke Pulau Jawa itu, 13 triliun. 13 triliun kita belanja ke Pulau Jawa, seluruh orang NTT itu belanja ke Pulau Jawa, 13 triliun. Bayangkan uang 13 triliun itu, kalau kita tidak lagi, potong setengah saja. Kita anggap saja 6 triliunnya, datang dari mana, kita tidak tertarik lagi pakai celana orang, kita pakai kita punya kain saja. Di mana-mana kita pakai, maka kita sudah potong banyak, kita punya pengeluaran. Luar biasa. Karena itu dari Pak Bupati, mari kita pakai kain saja. Saya sudah bilang, kemana-mana pun yang kerja, pakai kain saja. Kita lawan sudah, tidak boleh lagi pakai celana-celana, kita main beli ke Pulau Jawa terus. Berhenti untuk kita beli Pulau Jawa. Mulai beli punya kita sendiri. Jadi itu harus begitu. Makan pun tanya, ini beras mana? Beras dari Surabaya, enggak mau cari beras yang lain. Beras dari, apa namanya, mata loko ke, beras dari mana, beras orang yang detik. Beras dari, apa, soa ke, soa, beras soa, soa makan, tambah lagi, biar sudah kenyang, bungkus bawa pulang. Karena ini kami punya. Kalau beras dari mana, beras dari Surabaya, Jawa-Jawa-Jawa-Jawa. Kopi, kopi kapal api, orang Bajawa, orang ada, minum kopi kapal api. Kau ngapain punya kopi, minum barang-barang begitu? Ini minum kapal api. Ini contohnya. Kita sudah mulai untuk pakai barang kita sendiri. Barang orang kita jangan mau. Mudah-mudahan saya lesi minta, ke depan pakai sepatu kita sendiri. Sepatu tenunan itu dipasang begitu, kita pakai sepatu tenunan kita sendiri. Tau usah pakai lagi sepatu orang. Maka kita akan, sekian triliun kita hemat di dalam kita punya provinsi. Provinsi ini miskin, karena uang keluar terlalu banyak. Uang keluar terlalu banyak. Sudahlah, ke handphone kita tidak ada pilihan. Kita belum bisa bikin handphone. Tapi baju celana ini kan kita bisa pakai, kita punya tenunan. Tidak usah pakai itu celana lagi. Masuk kantor, keluar kantor tinggi, Pak Bupati, satu minggu, tiga-empat kali pakai tenunan. Masuk di sana. Yang masuk di dalam, ada celana di dalam, Bapak tegur. Dua kali, tiga kali, maaf berhentikan. Karena ini orang tidak dapat niat untuk membangun kita. Ini, ini mimpi saya. Dan, Bapak Ibu, saya mau begini bukan karena, karena bisa hobi sekali, dari kaya Pulau Jawa, dibandingkan di kaya kita punya daerah sendiri. Kita punya apa hobi di sana? Kapan hari, kami dengan presiden di Belu. Kami beli itu kincir buat angin itu, buat, buat sprinkle buat air, untuk jagung. Lalu itu sprinkle bergerak sendiri, dia macet. Lalu saya tanya, ini sprinkle dari mana? Lalu, seseorang saya tidak sebut namanya, dia bilang ini dari Bekasi. Harusnya kalau beli yang Jerman punya, kita tidak rusak. Saya bilang Bapak Presiden, ini bagus. Yang Bekasi purus kita pakai. Nanti lama-lama, dia jadi bagus. Jadi kita tidak dari Jerman lagi. Nah, yang Jerman-Jerman terus bahaya. Kita harus punya sendiri, ke depan. Nah, begitu juga Nusa Tenggera Timur. Kalau kita punya industri, apa saja, walaupun tidak sempurna, kita pakai. Nanti lama-lama kita protes-protes mereka, mereka akan sempurna. Contoh, kemarin, saya di Sika, di Momere, keuskupan Momere itu, mereka kerjasama dan membuat, apa namanya, mesin untuk parut kelapa. Dan mesin untuk cacah, batang jagung, dan lain-lain. Jadi satu mesin, tapi dua sekaligus jalan. Saya bilang, saya beli seribu. Ada yang bilang begini, Bapak, itu mesin, itu sempurna. Dia tidak sempurna, tidak apa-apa. Itu uang datang di orang NTT. Daripada kau bila yang sempurna sana, uang pimpin Jawa sana. Jadi kita mulai saatnya sudah melawan sudah. Tidak sempurna, tidak apa-apa. Tapi uang datang buat Nusa Tenggera Timur. Dan lama-lama, kita protes, lama-lama dia akan sempurna. Dan ini cara kerja kita ke depan. Sehingga kita mampu untuk membela, seluruh produk-produk kita. Dan karena itu, saset sekarang lihat. Sejak saya lihat, ada kopi saset sekarang. Sudah saya lihat. Jadi kita bisa minum kopi saset kita. Kelor kita ke depan. Dan kita harapkan ini semua kalau kita kerjakan dengan baik. Makan Nusa Tenggera Timur, yang 13 triliun itu, kecuali TV, handphone, apa lagi. Kamera seperti itu. Kedepan itu, sound system seperti ini, itu rela lah kita beli di situ. Masker pun kita bikin sendiri ke depan, kalau masih ada. Apa saja kita bikin sendiri. Mama-mama diorang yang sampo, yang bagi ada rambut diorang. Kalau saya kan tidak pakai sampo, rambut tidak ada. Sampo, sampo saja kita pakai satu tahun, 700 miliar sampo. Kita bisa bikin sampo sendiri. Kita punya kopi, wangi sampo kopi, wangi sampo kelor, wangi sampai coklat, harusnya kita bikin sendiri. Tapi kita beli sampo di Pulau Jawa, 700 miliar. Jadi kalau mama-mama, kalau begitu pulang dari sini, mau begitu sampo, sun selik. Nah cukup sudah. Cari sudah yang jerebu punya. Jadi kalau besok-besok kiri begini, ada sampo jerebu, kita tahu tidak ada, kita tahu tidak ada. Ada sampo jerebu, kita tahu tidak ada. Tapi karena kita tanya tiap hari, orang bilang, orang ini sekarang orang cari sampo jerebu, terus sih. Lebih baik kita bikin sampo, supaya orang datang tanya, kok kita bisa siap, sampai kasih mereka. Jadi itu strategi. Tidak ada, tapi kita tanya terus, ada sampo soa, tidak ada, tapi kita tanya terus. Lama-lama orang pikir, orang main tanya-tanya terus, lebih baik kita bikin, karena ada pasar buat itu. Nah ini cara berpikir terbalik. Nah saya harapkan, ke depan itu, kalau datang di kabupaten ini, saya tidak lagi mandi pakai sabun, merek Kupang. Saya sekarang ini bawa sabun mereknya dari Kupang. Orang Kupang yang bikin. Ada rasa bau cendana wanginya. Saya ingin pakai sabun, dari Ngada. Wangi apa? Wangi kopi. Wangi apa? Wangi coklat. Saya mau pakai sabun itu. Dan itu akan memotong kita punya pengeluaran, untuk beli sabun dan sampo. Jadi Mama-Mama Dora, Pak Bupati sudah di sini, nanti lewat gereja juga, misi bisa bergerak, yang pakai sunslip, apa lagi itu? Lidah buaya apa nama itu? Pakai itu sampo-sampo, pulang dari sini, berjanji sudah. Pada saat Jumat Agung saya misa ini, inilah kebangkitan, saya akan berhenti pakai barang orang lain. Kebangkitan Yesus nanti, tahun ini, ditandai dengan, saya akan pakai barang saya sendiri. Walaupun itu tidak baik, tidak apa-apa, daripada saya beli orang punya baik, dan saya kasih keluar uang buat orang lain. Nah itu, kita punya, kesepakatan kita, sore hari ini, mudah-mudahan, provinsi ini bisa berjalan terus, dan bagi yang tidak suka gubernur ini, berdoa tahun depan, dia sudah berhenti tanggal 5 September, 2023 nanti. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua, berada dalam, si suasana yang baik, kita bebas daripada sakit penyakit, dan Tuhan senantiasa, menyertai kita, di dalam karya karsa kita. Sekian, terima kasih, salve, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om santi 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 om, namo budaya, salam kebajikan. Maaf karena sudah waktu, buruk kalau omong tidak bisa, sedikit, lama terus kalian omong. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. Terima kasih.